Mengawali kabar hari ini, Pemirsa pengemudi mengantuk rombongan wisatawan asal Yogyakarta terlibat kecelakaan beruntung dengan truk dan mobil taf di Jalan Raya Ambulu Selasa Siang. Karena kerasnya bentuk rat, truk sempat terguling dan menghantam mobil taf yang melaju dari arah berlawanan, sedangkan minibus ringsek. Empat orang mendapatkan luka berat dan delapan lainnya luka ringan. Inilah detik-detik rekaman kamera CCTV kecelakaan beruntung yang melibatkan minibus dengan truk dan mobil taf di Jalan Raya Jember Ambulu, Kecamatan Jenggawa Selasa Siang. Minibus dengan nomor polisi AB 1852KB yang dikemudikan Fendi Setiawan tiba-tiba oleng ke arah kanan dan menabrak truk yang melaju kencang dari arah berlawanan dengan nomor polisi P8906UN yang dikemudikan Pandoyo, warga Kecamatan Ambulu Jember. Akibat benturan yang keras, truk menjadi oleng dan terguling hingga menghantam mobil taf dengan nomor polisi N1649ZT yang dikemudikan oleh Suroso, warga Kecamatan Ambulu yang juga dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan ini kondisi minibus ringsek, begitu juga truk di bagian depan, sedangkan mobil taf di sisi bagian kanan bodi mobil. Dua orang penumpang minibus mengalami luka parah patah tulang kaki dan tangan, yakni Fendi Setiawan dan Sutriasi. Dua orang penumpang truk Ari Jaya mengalami patah tulang jari kaki dan akmal patah tulang jari tangan, sementara delapan orang lainnya luka ringan. Korban luka parah dirujuk ke Rumah Sakit Balung, sementara luka ringan mendapat perawatan di Puskesmas Jenggawa dan Kemuning Sari Kidul, Kecamatan Jenggawa. Puskesmas Jenggawa Puskesmas Jenggawa Saat ini kasus kecelakaan beruntun rombongan wisatawan asal Yogyakarta dengan truk dan mobil taf ditangani unit Laka Lantas Satuan Lalu Lintas. Polres Jember Dari Jenggawa, Vicky Mardika mengabarkan untuk KCTV